Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung berbagai jenis soal pangkat 3 Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk saja ke pembahasan dan contoh soalnya Kita mulai dari soal yang pertama Soal yang pertama adalah 4 dikali akar pangkat 3 dari 1331 Cara menghitungnya adalah Untuk angka 4 ini langsung kita turunkan saja 4 dikali Dikali Kemudian kita cari Berapa hasil dari akar pangkat 3 dari 1331 Kita akan cari berapa hasilnya Untuk cara lebih lengkapnya Kalian bisa lihat link di atas Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya Nah sekarang kita hanya sekilas saja Maka kalian harus mengetahui Bilangan pangkat 3 Mulai dari 1 pangkat 3 Hingga 10 pangkat 3 Nah disini sudah ada tertulis ya Dari 1 pangkat 3 sama dengan 1 2 pangkat 3 sama dengan 8 Demikian hingga 10 pangkat 3 Sama dengan 1000 Untuk penyelesaian soalnya Caranya adalah Perhatikan Karena ini akar pangkat 3 Maka kita pisahkan 3 angka dari belakang Kita hitung 3 langkah 1, 2, 3 Berarti disini kita buat garis pengisah Sudah terpisah 3 angka di belakang Selanjutnya perhatikan angka yang ada di depan Di depan ada angka 1 Sekarang kita akan cari Bilangan pangkat 3 Yang hasilnya sama dengan 1 Atau mendekati 1 Disini sudah ada ya 1 pangkat 3 sama dengan 1 Maka kita ambil Satunya yang ada di depan sini Satu ini adalah hasilnya Kemudian Untuk angka yang ada di belakang Kita pangkat 3 kan 1 pangkat 3 Sama dengan 1 Nah disini hasilnya cuma 1 Berarti disini satunya langsung naikkan ke atas Sehingga akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11 Sekarang disini menjadi 4 dikali 11 Sama dengan 44 Nah ini adalah hasilnya Kita masuk ke contoh yang kedua 15 dikurang 7 pangkat 3 Dibagi akar pangkat 3 dari 64 Yang pertama kita selesaikan yang paling depan yang berada di dalam kurung Untuk soal seperti ini Kita kurangkan terlebih dahulu 15 dikurang 7 sama dengan 8 Kemudian pangkat 3 nya kita sertakan Sehingga menjadi 8 pangkat 3 Selanjutnya dibagi Akar pangkat 3 dari 64 Berapakah akar pangkat 3 dari 64? Karena disini hanya 2 angka saja Maka langsung lihat saja disini Yang hasilnya 64 disini ada Yaitu 4 pangkat 3 Berarti yang kita ambil adalah Angka depannya yaitu 4 Disini berarti Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 Selanjutnya kita hitung 8 pangkat 3 8 pangkat 3 berarti 8 dikali 8 dikali 8 Kalian bisa lihat disini 8 pangkat 3 hasilnya sama dengan 512 Selanjutnya dibagi 4 512 dibagi 4 Hasilnya sama dengan 128 Berikutnya Akar pangkat 3 dari 13.824 Dibagi akar pangkat 3 dari 512 Nah untuk soalnya ini berarti Kita cari Akar pangkat 3 dari 13.824 terlebih dahulu Maka caranya masih sama seperti yang pertama tadi Kita pisahkan 3 angka dari belakang 1, 2, 3 Disini garis pemisahnya Sehingga angka yang paling depan adalah 13 Sekarang kita akan cari Bilangan pangkat 3 yang hasilnya Mendekati 13 Perhatikan disini Angka yang mendekati 13 adalah 8 Kalau 27 ini bukan mendekati 13 Tetapi sudah lewat dari 13 Sehingga kita ambil yang mendekati 2 pangkat 3 sama dengan 8 Yang kita ambil hasilnya yaitu Angka depan angka 2 Selanjutnya angka yang belakang yaitu Angka 4 kita pangkat 3 kan 4 pangkat 3 sama dengan 64 Nah disini ada 2 angka 64 Yang kita ambil adalah angka belakang yaitu 4 Sehingga akar pangkat 3 dari 13.824 sama dengan 24 Kemudian disini dibagi Maka disini juga dibagi Akar pangkat 3 dari 512 Nah karena ini 3 angka Kalian lihat saja disini 512 Akar pangkat 3 dari berapa Yaitu akar pangkat 3 dari 8 Nah yang diambil 8 nya Berarti disini tuliskan 8 24 dibagi 8 sama dengan 3 Kita masuk ke contoh yang berikutnya Akar pangkat 3 dari 15.625 dikali Akar pangkat 3 dari 4.096 dikurang akar pangkat 3 dari 125 Kita mulai dari yang pertama yaitu 15.625 Kita cari berapa hasilnya Kita pisahkan terlebih dahulu 3 angka dari belakang 1,2,3 Berarti disini garis pemisahnya Selanjutnya kita cari Bilangan pangkat 3 yang hasilnya Yang mendekati 15 Yang mendekati 15 disini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 Jadi 8 yang mendekati 15 ya Kalau 27 ini sudah melebihi 15 Berarti yang kita ambil adalah 2 Tuliskan di atas 2 Selanjutnya untuk angka 5 yang di belakang Ingat yang di belakang ya 5 pangkat 3 sama dengan 125 Kita ambil juga angka belakangnya disini menjadi 25 Maka disini sama dengan 25 Selanjutnya disini dikali Kita cari akar pangkat 3 dari 4.096 Pisahkan 3 angka dari belakang 1,2,3 Berarti disini tanda pemisahnya Selanjutnya kita cari Bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4 Nah yang mendekati 4 disini adalah 1 pangkat 3 sama dengan 1 Berarti yang mendekati hasilnya adalah 1 Kalau 8 sudah lebih ya Selanjutnya angka yang di belakang Yaitu angka 6 Kita pangkat 3 kan 6 pangkat 3 sama dengan 216 Yang kita ambil adalah angka belakang angka 6 nya Sehingga disini menjadi 16 Maka akar pangkat 3 dari 4.096 adalah 16 Selanjutnya disini dikurang Maka disini juga kurang Berikutnya Akar pangkat 3 dari 125 Kalian bisa perhatikan disini Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 Angka yang ini ya Berarti disini 5 Berikutnya kita hasilkan atau kita hitung Ini merupakan hitungan campuran Dimana disini ada perkalian dan pengurangan Yang lebih kuat adalah perkalian Maka kita mulai dari perkalian terlebih dahulu Kita kalikan 25 dikali 16 sama dengan 400 Selanjutnya dikurang 5 400 dikurang 5 sama dengan 395 Nah demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan Bilangan pangkat 3 ataupun akar pangkat 3 Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati